Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian pada kesempatan ini kita kembali lagi belajar bahasa Arab Di video ini kita akan latihan menjawab soal-soal bahasa Arab Soal-soal ini saya ambil dari pelajaran 1 sampai pelajaran 8 Silahkan kawan-kawan simak dan ikuti Soal nomor 1 Pilihlah kalimat yang benar diantara 4 kalimat yang sudah kita sediakan Kalimat yang pertama Kedua Satu Dua Tiga Jawabannya adalah Qomisu ammarin jadidun Baju si ammar baru Ini sudah sesuai dengan kaedah Kaedah bahasa Arab yang dipelajari di buku Dursulullah al-Arabiyah Kalau yang jawaban pertama Man hadha hadha kitabun Siapa ini? Ini buku Ini salah Salahnya adalah Man Harusnya ma Karena man itu digunakan untuk nanya yang manusia Kitabun itu benda Maka tidak tepat digunakan man Kalau jawaban kedua Man filfasli Siapa di kelas? Filfasli zainabun Ini salahnya adalah Zainabun Nama perempuan itu umumnya tidak pakai tanwin Termasuk zainabun Jadi salah kalau pakai tanwin Harusnya zainabu Kalau jawaban keempat Hadihis sa'atu li zaidun Jam ini milik si zaid Ini salahnya adalah li zaidun Dalnya baris domba Harusnya li zaidin Karena sudah ada huruf jar Yaitu li Makanya li zaidin Harusnya li zaidin Oke Kita lanjut Soal nomor dua Ikhtar al jumlatah sahih Pilih kalimat yang benar Silahkan kita baca dulu Silahkan tentukan jawabannya Satu Dua Tiga Jawaban yang benar adalah Aina zahabat tajiru Diman kemana Pedagang pergi Ini jawaban yang benar Sudah sesuai dengan Kaedah bahasa rambu Kalau jawaban yang pertama Ma zanika Apa itu? Zanika banu Tobibi Itu adalah Anak dokter Ini salahnya di kata ma Harusnya man Karena kalau ma Itu untuk benda Sedangkan jawabannya Ibnut Tobibi Anak dokter Anak itu manusia Bukan benda Maka yang tepat adalah Man zhalika Kalau jawaban yang nomor tiga Apakah si Ammar Pergi Di kampus Ini salahnya Kata fi Harusnya Kalau yang empat Ibu ku sakit Dia di rumah Ini salahnya adalah Kata ganti Harusnya Karena kata ganti Dari Umi Umi itu perempuan Maka yang tepat adalah Hiya Kalau huwa Itu untuk yang laki-laki Lanjut Soal nomor tiga Tilka Tilka banu zainab As-sa'atu Tobibi Jamilatun Ahadal maktabu Lihamidin Aynal labanun Aynal labanun Hua alal maktabi Silahkan ditentukan Mana kalimat yang benar Di antara empat kalimat ini Satu Dua Tiga Jawaban yang benar adalah Ahadal maktabu Lihamidin Apakah meja ini Milik si Hamid Jawaban pertama Tilka banu zainab Salahnya adalah Tilka Tilka itu digunakan Untuk menunjuk yang Perempuan Sedangkan Ibnun itu Laki-laki Ibnun itu Laki-laki Ibn zainab Putra si zainab Maka yang terpat disini ada Zadika Bukan tilka Kedua As-sa'atu Tobibi Jamilatun Jam dokter Cantik Bagus Ini yang Salahnya adalah As-sa'atu Ini Mudaf Itu tidak boleh Dia pakai Aliflam Disini pakai Aliflam Makanya salah Itulah salahnya Oke Kalau yang empat Aynal labanun Hua alal maktabi Dimana susu Dia di atas meja Ini salahnya adalah Al-labanun Pakai Tanwin Pakai Tanwin Salah Karena sudah ada Aliflam Jadi kata yang pakai Aliflam Tidak boleh lagi Pakai Tanwin Kita lanjut Soal nomor empat Miftahulbabu Maksurun Al-Hajaru Khafifun Himalulwajuli Kabirun Al-Waraqu Thaqilun Silahkan ditentukan Mana kalimat Yang benar Satu Dua Tiga Jawabannya adalah Himalulwajuli Kabirun Keledai laki-laki itu Besar Nah ini sudah sesuai Dengan kaedah Bahasa Arab Kalau yang pertama Miftahulbabu Maksurun Ini Kunci Pintu Patah Ini salahnya adalah Kata Al-Babu Harusnya Miftahulbabu Kasra Karena dia Mudhafun ilai Mudhafun ilai Itu harus Majarur Maka Tanda jarnya Itu harusnya Kasrah Bukan Domba Al-Hajaru Khafifun Batu Ringan Ini Menguji Kosa kata Harusnya Kalau batu Itu Berat Makanya Ini kurang Tepat Jawabannya Kalau Kalau Al-Waraku Taqilun Kertas Atau Daun Berat Ini Kurang pas Sifatnya Harusnya Dia Khafifun Jadi Al-Hajar Khafifun Itu kurang pas Kalau Khafifun Harusnya Taqilun Kalau Al-Waraku Taqilun Itu kurang tepat Karena Taqilun Artinya Berat Kalau Al-Waraku Daun Atau Kertas Itu Lebih tepat Dan Khafifun Jadi Yang Dua Dan empat Ini Terbalik Terbalik Khafifun Harusnya Khafifun Harusnya Taqilun Taqilun Harusnya Khafifun Ini Maksudnya Ini adalah Untuk Menguji Kosa kata Kita Kita lanjut Soal Nomor Lima Hadihil Uktu Mudar Lissatun Uktu Tabibi Fil Jami'atu Daftarun Hamidin Alas Sariri Hadihid Oke Kita ulangi Hadihid Dajajatu Hadihid Dajajatu Bintil Fallahi Silahkan Tentukan Mana Jawaban Yang Tepat Satu Dua Tiga Jawabannya Adalah Hadihil Uktu Mudar Lissatun Saudari Ini Adalah Guru Perempuan Kalau Nomor Dua Uktu Tabibi Fil Jami'atu Salahnya Fil Jami'atu Harusnya Fil Jami'ati Karena Sudah Ada Fi Fil Jami'ati Daftarun Hamidin Alas Sariri Ini Salahnya Daftarun Harusnya Tidak Pakitan Win Daftarun Hamidin Hadihid Dajajatub Bintil Fallahi Ini Salahnya Hadihid Dajajatub Harusnya Jangan Pakai Alif Lam Karena Mudauf Itu Tidak Boleh Pakai Alif Lam Oke Kita Lanjut Soal Nomor 6 Kitab Muhammadin Alal Mattabi Min Aina Huwa Ya Qolidu Aina Al-Hakibatu Hia Tahta Sayyarota Hia Tahta Sayyarota Silahkan Ditentukan Mana Kalimat Yang Benar Jawabannya Kita Hitung 1 2 3 Jawabannya Adalah Min Aina Huwa Ya Qolidu Dari Mana Dia Wahai Qolid Ini Sudah Sesuai Kaedah Bahasa Allah Kalau Yang Pertama Kitab Muhammadin Alal Maktabi Buku Si Muhammad Di Atas Meja Ini Salahnya Kitab Karena Harusnya Ini Kitab Harus Pakai Dommah Kalau Kitab Langsung Fath Tidak Ada Yang Membuat Dia Mansuk Disini Tidak Ada Yang Membuat Dimansuk Maka Tidak Tepat Ini Harusnya Adalah Kitab Bukan Kitab Lanjut Kalau Yang Nomor Tiga Aina Hakibah Di Mana Atas Dia Tahu Itu Di Bawah Mobil Ini Salahnya As Say Rota Hulub Tanya Harusnya Kasra As Say Roti Karena Dia Mudafun Ilai Jadi Mudafun Ilai Itu Harus Majerur Karena As Sayyarota Adalah Isim Mufrod Maka Dia Tanda Jalnya Itu Tanda Jalnya Itu Harusnya Kasrah Bukan Fathah Haya Tanda Isim Tanda Tanda Sajarota Lain Atta Jalison Pedagang Duduk Wat Tabibu Jalisatun Aidan Dokter Juga Duduk Ini Salahnya Jalisatun Pakai Taal Marbuta Padahal Dia Khobar Untuk At Tabibu Yang Muzakkar Maka Tidak Tepat Kalau Dia Pakai Taal Marbuta At Tabibu Artinya Dokter laki-laki. Maka yang tepat adalah وَطَّبِبُ جَلِسُونَ Oke, kita lanjut. Soal nomor tujuh. أَلَقْقَمَرُ صَغِيرَةٌ وَالنَّجَمُ كَبِيرٌ مِنْ أَيْنَ أُمْ مُحَامِدٍ هِيَا مِنَ السُّقْ أَتُفَّاحُ لَذِيدَةٌ ذَهَبَ حَامِدٌ إِلَى الْفَسْلِ ذَهَبَ حَامِدٌ إِلَى الْفَسْلُ maaf, إِلَى الْفَسْلُ ذَهَبَ حَامِدٌ إِلَى الْفَسْلُ Silahkan ditentukan mana jawaban yang benar. Satu, dua, tiga. Jawabannya adalah مِنْ أَيْنَ أُمْ مُحَامِدٍ دَلْ مَنَا إِبُوا سِحَامِدْ هِيَا مِنَ السُّقْ Dia dari pasar. Ini kalimat ini sudah tepat sesuai kaedah bahasa Allah. Kalau yang pertama, أَلْقَمَرُ سَجِرَتُونَ Bulan kecil. Ini salahnya. سَجِرَتُونَ فَكَتَا أَلْمَرْبُطَ أَلْقَمَرُ itu mudakar harusnya dia سَجِرُونَ bukan سَجِرَتُونَ وَنَّجَمُ أَلْقَمُ كَبِيرُونَ dan بِنْتَانِ بِسَارِ Jadi salahnya adalah kata سَجِرَتُونَ أَلْقَمَرْبُطَ 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 Ini salahnya. أَلْقَمَرْبُطَ Ini salahnya adalah kata أَلْقَمَرْبُطَ pakai أَلْقَمَرْبُطَ Harusnya dia tidak pakai أَلْقَمَرْبُطَ لَذِيدُونَ أَلْقَمَرْبُطَ أَلْقَمَرْبُطَ Salah, yang betul أَلْقَمَرْبُطَ 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 إِلَالْفَسْلُ Hamid pergi ke ke kelas. Ini salahnya adalah kata أَلْقَمَرْبُطَ Harusnya إِلَالْفَسْلِ Kan sudah ada Maka dia harus Kita lanjut Soal nomor 8 Yang pertama Silahkan ditentukan Mana jawaban yang tepat Satu, dua, tiga Jawabannya adalah Man huwa ya aminatu Siapa dia Wahai aminah Ini sudah sesuai kaedah bahasa Arab Kalau yang nomor 2 Dimana tokoh pedagang Ini salahnya addukan Pakai aliflam salah Dia ini mudof Jadi mudof itu gak boleh dia pakai aliflam Harusnya Aina dukanu tajiri Kalau nomor 3 Ammu talibi Tawilin Paman siswa panjang Ini atau tinggi Ini salahnya adalah Tawilin Dia kasro Harusnya dia Dommah Tawilun Karena ini adalah Khabar bagi si ammu Khabar muktada Jadi khabar itu selalu dia Manfu'un Nah disini Tawilin Salah Harusnya Tawilun Babul madarosati kabiratun Pintu sekolah besar Ini salahnya kata kabiratun Nah disini Harusnya kabirun Tidak pakai Takal marbuta Karena ini adalah Khabar bagi babu Kata babu ini mudakar Maka khabar ini Itu seharusnya Kabirun mudakar juga Kita lanjut Soal nomor sembilan Ini Ikhtar al-kalimat Al-Guribah Pilih kata yang asing Mikwatun Mindilun Qomisun Tawbun Pilih kata yang asing Satu Dua Tiga Jawabannya adalah Mikwatun Mikwatun artinya setrika Kalau Mindilun Sapu tangan Qomisun Baju kemeja Tawbun Baju gamis Atau jubah Jadi Semuanya ini bisa dipakai Maksudnya dipakai Ke badan kita Kecuali Mikwatun Mikwatun setrika Tak mungkin pula kita setrika Badan kita Lanjut Sepuluh Ikhtar al-kalimat Al-Guribah Pilih kata yang asing Dari empat kata yang kita sediakan Pertama Dallajatun Dukkanun Faslun Jamiatun Jawabannya adalah Dallajatun Dallajatun Itu artinya Sepeda Kalau Dukkanun Itu artinya Tokoh Faslun Itu artinya Kelas Jamiatun Itu artinya Kampus Jadi yang tiga-tiga ini Menunjukkan tempat Kalau Dallajatun Tidak Ini kenderaan Maka yang asing Di sini adalah Dallajatun Demikianlah material kita pada kesempatan ini Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dallajatun